Ini anak-anak jatah kalian Apaan tuh bu? Pasir sama semen Udah jadi kebelakangan-nya Ini tuh makanan Makanan sehat, bergizi Pokoknya lezat banget Enak juga ya Gue kira bakal gak dikasih makan Ah, kelamaan Aduh Teman-teman gue pada liburan Gue malah ke sekolah Ngikatin karpet sekolah Mana nih karpet isinya Tayi aja lagi Bikin tangan gue pegelah aja Ini karpet Halo, 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 halo semuanya Ketemu lagi sama gue Dimana lagi lo bukan di Sabtu Rokori Oficial Apa-apa kalian semua hari ini guys Semoga bisa selalu ya Baik-baik guys Akhirnya kita ketemu lagi Di channel Youtube Tercinta ini Dan gue udah bener-bener Selalu gak sabar Boleh ketemu kalian Setiap minggunya Dan akhirnya sekarang ketemu lagi Dan, 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 dan Di setiap video barunya Gue pasti akan selalu Membahas tentang Hal-hal baru Yang tentunya Pasti akan selalu Relatable sama kehidupan kalian Dan untuk video kali ini Gue juga membahas tentang Suatu yang relatable juga Tapi bagi kaum-kaum Elit sekolahan Yaitu kaum-kaum OSIS Kenapa gue mengangkat cerita ini? Karena jujur Gue dulu waktu SMA Juga gue pernah jadi ketua OSIS SMP juga pernah gue jadi OSIS Dan emang OSIS itu Seseru itu Tapi tentunya Apapun itu Hal apapun itu Yang ada positifnya Pasti juga ada Negatifnya Bener banget Maka dari itu Di video kali ini Gue bakal ngebahas tentang Enak gak enak Jadi OSIS Tapi sebelum masuk ke videonya Di sini gue mau ngingetin dulu Buat kalian semua yang belum pencet Toplo subscribe-nya Buruan yang pencet sekarang juga Gue kasih waktu 5 detik Dari sekarang Oke guys Thank you banget buat kalian semua Yang udah mau pencet Toplo subscribe-nya Dan sekarang Tanpa berpanjang lebar lagi Langsung aja kita masuk ke videonya Yaitu Enak gak enak Jadi OSIS Halo Bu Rahayu Ya ampun Ibu lama gak ketemu Makin keriput aja Bicanda bu Bicanda Bicanda makin cantik Maksudnya ya Bentar dikurangin lagi nilai gue Ibu kok gak ngajar Bu gak ngajar TikTokan mulu Perasaan Awas lu habis kuotanya Saya gak mau ya Ngasih hotspot lagi Ya ampun Ibu baru yang selesai ngajar Suzan mulu Jadi murid nih ah Udah Aku mau ke kantong dulu Misi-misi Eh kamu tau gak sih Kemarin itu Kak Adit jalan Sama pacar barunya Tau gak sih Aku ketemu sama mereka itu Di kafir kelilipan Hah Kak Adit Kak Adit yang mana ya Itu loh Kak Adit Ternak OSIS Masa gak tau sih Oh Kak Adit OSIS aku tau Eh itu loh ada orangnya Halo Kak Eh hai Kak Halo ya hai Aduh ntar kira-kira jadi gak ya Ulangan biologi Mana gue belum belajar lagi Eh sama Gue juga belum belajar Kemarin itu gue nonton Drakor sampe subuh Iya woy Sama Gue juga belum belajar Alah Sari mah tukang tipu Bilang aja Belum belajar Tapi ntar nilai ulangannya Udah pasti 90 Eh beneran Gue juga belum belajar Terancin Saja dan kenapa mereka Tidak hadir Oh disini Topulpennya Dea sama Roni Bu Mereka katanya ada Kegiatan OSIS Oh kegiatan OSIS Berarti di Spain ya Yaudah Itu aja kan yang gak hadir ya Iya Bu Baik kalau begitu Sekarang kita lanjutkan saja Ke materi selanjutnya Yaitu tentang Sejarah hidup Paman Ladusing ya Apakah kalian sudah membaca Rangkuman yang kemarin Ibu berikan Selamat pagi anak-anak OSIS Sekalian Ibu selaku perwakilan Dari SMA Negeri Gak akan sukses Ingin mengucapkan Beribu Terima kasih kepada kalian semua Karena kalian sudah bisa Mendedikasikan diri Dan mengapikan diri Kalian Di sekolah ini Maka dari itu Untuk mengucap syukur Dan mengucapkan rasa Terima kasih yang sangat tinggi Ibu akan menghadiahkan kalian Paket liburan Atau tamasya gratis Saat kalian jabatannya Sudah selesai ya Atau saat purna bakti Tepatnya Kita akan mengajak kalian Jalan-jalan Atau tamasya gratis Keliling Bali Yeay Makasih banyak Bu Ica Hah? Ini serius kan? Gak bercanda kan? Oh my god seneng banget Yes Oh my god Thank you Bu Ica Oh my god Oh my god I'm so healthy Ini anak-anak jatah kalian Apaan tuh Bu? Pasir sama semen Udah jadi kebelakanannya Ini tuh makanan Makanan sehat Bergizi Pokoknya lezat banget Ini tuh spesial banget Karena dipeserin sama Kepala sekolah kita Biasanya tuh kan Nasi guning Nasi putih Atau nasi goreng ya Kalo yang ini tuh Nasinya beda Yang ini nasi apa Bu? Nasi busuk Udah ada Kebelakanannya Cepat makan aja Aisyah sini bentar nak Bantu ibu bagiin ya Aisyah ya Nih bagiin Enak juga ya Gue kira bakal gak dikasih makan Ah kelamaan Ya ampun Pelan-pelan aja kali Astaga When somebody loved me Everything was beautiful Every hour spent together Live within my heart And when she was sad, I was there to dry her thirst. And when was happy, so was I when she loved me. Through the summer and the fall, we had each other that was fall. Just seeing I together like it was meant to be. And when she was lonely, I was there to comfort her. And I knew that she loved me when she loved me. And I knew that she loved me. And I said, I was there to go home in the same way. So, I went to school with the same age. And I went to school with the same age. And I went to school with the same age. Yes! Eh So, ayo pulang, apa yang diem lu? Hah? Pulang? Apa itu pulang? Oh sis tidak mengenal pulang, brother ya Sekarang gue mau ada agenda, rapat, rapat segalanya Udah kayak BBB gue, rapat, mulut ya hari Udah lu pulang aja deh duluan, gue pulang ke belakangan Paling ntar malam jam 7 baru pulang Udah saya, saya pergi, pergi Cup, 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 kasiannya Yaudah gue pulang duluan ya, mau tidur-tiduran Minum este, makan nasi goreng Loh, kok udah masuk ke materi yang ini aja sih? Bukannya kemarin terakhir itu bab dua ya? Bab dua udah selesai, Aldo? What? Lu serius? Astaga Gue bab dua aja belum ngerti, anjrit Gimana mau ngerti bab yang ini, coba Ya siapa suruh lu dispen terus Ya namanya juga gue sibuk Sibuk ngapain? Ngurusin ulang tahun yang bahkan Bukan ulang tahun kerabat atau keluarga lu itu, ha? Eh, lu nyindir gue, ah Udah daripada nyindir-nyindir gue Mending lu ajarin gue tentang materi yang ini Hai guys Hai, tuh men inget sama temen kelas Ya ampun, kalian gitu amat Bercanda, he he Yaudah gue mau ke kantin dulu ya, bye Ikut-ikut, bye Gue ikut dong Ke kantin sama temen osis lu aja sana Lagian mending lu gak usah ke kantin deh Lu kan selalu sibuk menegakkan keadilan di sekolah ini Ya bener banget tuh Ntar kita malah dilaporin lagi Cuma gara-gara gak ikat rambut Eeeh 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 Moan maaf untuk terserserah tahun 2017 Kak kita tunda dulu Karena sedang ada ke salah-hal teknis Sekali lagi untuk terserserah tahun 2017 Moan maaf sekali Haruskan kita tunda Karena sedang ada ke salah-hal teknis Wuuuh Gimana sih jadi osis Gak becus banget Wuuuh Kalo gak siang ngadain acara Ya gak usah ngadain acara Sok produktif loh Jadi osis Eeeh Eeeh Kena mental Eeeh 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 Teman-teman gue pada liburan Gue malah ke sekolah Nyikatin karpet sekolah Mana nih karpet isinya tayi aja lagi Eeeh Bikin tangan gue pegelah aja nih karpet Eeeh Gimana gak berasap Coba pala gue tiap hari dibeginin mulu Eeeh Kenapa sehari itu tanpa agenda Tanpa rapat Dan tanpa event sekolah Kasih kayak gue tenang dikit Mwah Ini tayi cepetan hilang kek ah Saba banget dihilanginnya Eeeh 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 Gimana kabar rekeningnya Apa udah ada transferan Dari kepala sekolah Eeeh Oh iya lupa Kan mereka jadi babu Tapi gak digaji Eeeh 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 Bisa aja lu Eeeh Oh ini tuh ternyata penampakan Dan bebentukan Dari beban-beban sekolah Ya ampun Beban sekolah Kok ngejek-ngejek Aset sekolah sih Aduh Kalian ini Gue kasih tau ya Kalo gak ada kita Gak ada OSIS Lo gak bakal bisa tuh Ngerasain event-event yang kayak tadi lo rasain Paling juga cuma belajar di kelas doang Udah deh Mening sekarang lo diem aja Gak usah banyak bacot Kalo emang lo sadar diri Lo gak bisa apa-apa Diem aja Gak usah banyak bacot ya Kasih tuh mulut lo makin macu Yalah gue mau bilang dulu Karena gue udah capek banget Berkegiatan Gak kayak lo Tidur-tiduran di kelas Duru-dudukan Udah gak produktif Banyak ngomong lagi Yes Yes Oke guys itu udah tadi konten gue Tentang tipe Eh kok tipe-tipe anjeng Kebiasaan tipe-tipe mulu hidup gue nih Jadi lupa ada konten sekarang Konten gue apaan tadi Oh iya Itu tadi konten gue Tentang enak gak enak Jadi OSIS Kira-kira gimana nih guys Buat kalian semua yang ngerasa dirinya jadi OSIS Bisa banget langsung komen di bawah Apakah video ini tuh relatable Sama kehidupan kalian di dunia per OSIS-an Atau mungkin kurang relatable Atau mungkin udah pas banget Atau mungkin ada yang kurang Juga bisa ditambahin di kolom komentar Karena kalau misalnya banyak banget nih kekurangannya Gue bakal buat part 2-nya Serta mungkin buat kalian semua yang baru Berajak mau ke SMA Atau ke SMP Dan mungkin baru-baru pemilihan OSIS Di jaman-jaman sekarang ini Kalian bisa banget nonton video ini Karena ini bisa menjadi opsi Bisa menjadi pemikiran Bahan pertimbangan Apakah aku enak jadi OSIS atau enggak Tapi kalau dari gue sendiri Overall jadi OSIS is so seru Ya gue gak tau bahasa Inggris yang seru Ya pokoknya seru Jadi OSIS tuh seru banget Dapet pengalaman, dapet semuanya Jadi pokoknya recommended Buat kalian semua ikutan OSIS Dan mungkin ya situ aja dari gue Untuk video kali ini Senang banget bisa ketemu kalian di minggu ini Semoga kalian cahaya selalu dan semangat terus Serta jangan sampai lupa Buat tekan tombol subscribe-nya Karena gue pengen banget Cepet-cepet ke 2 juta subscriber Astung karena Tahun depan bisa nonton 10 juta subscriber Makan dari cucu Cepet ditekan sekarang Ditekan sekarang oke Dan gak lupa juga gue ingetin Buat kalian semua Yang punya kritik Sebenarnya pendapat ada konten Ataupun horror story Ataupun video penampakan setan Video penampakan temen berkedok setan Atau apapun itu Yang bisa dijadikan konten Ide konten Bisa langsung disampaikan Lewat Whatsapp yang ada di bawah ini Di handle sama admin gue Dan juga kalian bisa menyampaikan Lewat email yang ada di bawah ini Serta satu lagi Gue mau ngingetin Kalau misalnya kalian semua Baru kenal gue lewat Youtube Dan belum nge-follow akun sosial media gue yang lainnya Kalian bisa banget nge-follow akun-akun gue yang lainnya Seperti TikTok Twitter Instagram Dengan cara klik linknya ada description box di bawah Description box di bawah Itu maksud gue ya Langsung ditekan aja linknya Dan langsung di follow udah ya Gampang banget kan Oke deh guys Itu ada dari gue untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye guys Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.